3 kapolda terseret kasus Brigadir J Ada yang menemui Kamarudin Simacuntak minta calling down Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Agar kami dapat menyajikan berita-berita terupdate setiap harinya 3 kapolda disebut terlibat kasus Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J Informasi soal dugaan keterlibatan 3 kapolda ini sudah sampai ke telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J Meski begitu, hingga kini ketiga kapolda itu belum disentuh tim khusus untuk diperiksa Fakta lainnya, terungkap ada kapolda yang mendatangi kubu kuasa hukum Brigadir J Ada permintaan khusus yang disampaikan kapolda itu kepada Kamarudin Simacuntak Siapa sosoknya masih misterius Kubu kuasa hukum Brigadir J masih belum mau mengungkap identitas sang kapolda Terungkap ada kapolda temui Kamarudin Simacuntak usai lapor pembunuhan Brigadir J Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simacuntak Membocorkan ada kapolda yang menemui Kamarudin Simacuntak Koordinator tim kuasa hukum Martin mengungkapkan kapolda tersebut datang menemui Kamarudin pada 18 Juli 2022 Setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ketemu di Jakarta, kapolda datang dari daerah Kata Martin Lukas pada program Apa Kabar Indonesia Malam Tayang di TV One Selasa 6 September 2022 malam Siapa kapolda yang menemui Kamarudin Simacuntak? Martin enggan untuk membeberkan identitasnya Dia tidak tahu siapa yang perintahkan kapolda datang menemui koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Saat itu diminta calling down, mendinginkan suasana, ucap Martin Lukas Saat ini ada tiga kapolda yang jadi sorotan karena diduga terlibat menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J Tiga kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Subatra Utara, dan Kapolda Jawa Timur Soal tiga kapolda yang jadi sorotan ini Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebut Tim Sus dan It Sus sudah mendengarnya Dia menyebut It Sus Inspektorat khusus akan didalami informasi itu Tapi dia belum mengungkap kapan dilaksanakan Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Awalnya diungkap sebagai tembak-menembak yang diawali terjadinya pelecehan Belakangan terungkat bahwa skenario tembak-menembak itu tidak ada Yang terjadi justru penembakan searah kepada Brigadir Yosua hingga akhirnya tewas Soal pelecehan yang awalnya disebut terjadi di Duren Tiga Belakangan pun terungkat hal itu tidak terjadi Kini setelah laporan dugaan pelecehan di Duren Tiga dihentikan Muncul lagi klaim bahwa pelecehan terjadi di Magelang, Jawa Tengah Hal ini sangat mencuat ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya Profil Tiga Polda disebut terlibat kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat Yang didalangi mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta Sebagai mana dilansir Tribun News Kom Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengaku pihaknya telah menerima informasi terkait Ketiga Kapolda yang disebut terlibat dalam skenario Verdi Sambo Namun Deddy menegaskan hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan pada tiga Kapolda itu Tim Sus sudah mendapatkan informasi tersebut Tentunya dari Tim Sus yang mendalami apabila memang ada keterkaitan dengan kasus Irjen Verdi Sambo Ungkap Deddy Senin 5 September 2022 dikutip dari Kompas TV Lantas seperti apakah profil ketiganya Berikut ini Tribun News Kom rangkum dari berbagai sumber Profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Sosok Irjen Fadil Imran menjadi sorotan pada awal kasus Brigadir J mencuat lantaran IAS Sempat bertemu Verdi Sambo dan memeluk mantan Kadif Propan Polri tersebut Fadil Imran lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 Agustus 1968 Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 Disitu Si A fi Si satu